baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan selanjutnya masih di tanda-tanda ya rab kita masuk ke tanda jazam ya tanda rafak sudah tanda nasab sudah tanda khafat atau jar sudah sekarang terakhir tanda jazam dan ada berapa tanda jazam alamata al jazmi alamata dari kata alamata ya nunya dihapus karena dia mudof jadi alamata ini artinya dua tanda berarti jazam itu hanya punya dua dua tanda saja apa dua tanda itu walil jazmi alamatani as-sukunu wal-hazfu sukun dan menghapus menghapus apa akan kita lihat nanti fadhakarau lil jazmi alamatain as-sukun wal-hazaf sukun berarti tanda tanda aslinya kapan pakai sukun kapan pakai sukun yang namanya jazam perlu kita ingatkan bahwasannya jazam itu hanya ada di fi'il ya tidak ada istilahnya isim yang majizum nanti tidak ada akan kita mengatakan isim musanna majizum walamatu jazmi gak mungkin ya jadi jazam itu hanya ada di fi'il saja maka contoh-contoh yang akan kita lihat sekarang adalah contoh pada fi'il ya fa'ama sukun kita lihat tanda sukun kapan dipakai faya kunu alamatan li jazmi fil fi'il mudari as-sahihil akhir sukun itu kita gunakan sebagai tanda jazam di fi'il mudari yang sahihil akhir yang ujungnya yang akhiran dari fi'il tersebut bukan huruf illah ya wa sahihul akhir yang dimaksud dengan sahihul akhir malam yakun fi'akhirihi alifun awawul aw ya yaitu fi'il mudari yang di ujungnya bukan alif bukan wawul atau ya ya jadi kalau fi'il fi'il berhian wawul alif atau ya itu nanti iropnya agak berbeda ya iropnya agak berbeda maka yang kita maksudkan dengan sahihul akhir adalah yang bersih yang tidak ada huruf illahnya sama sekali ya contohnya lam yadrib terakhirnya adalah bak bak bukan huruf illah lam yakhruj jim bukan huruf illah ya maka yadrib dan yakhruj ini harus dihukumi majizum dengan sukun tandanya harus dengan sukun kenapa ya karena yadrib dan yakhruj ini adalah fi'il mudari yang sahihul akhir berarti ada banyak fi'il mudari sahihul akhir naam ada banyak ada lebih banyak fi'il sahihul akhir daripada fi'il yang yang berakhiran huruf illah atau fi'il yang mu'tal gitu ya jadi ada banyak contohnya baik maka yadrib yakhruj disini dihukumi majizum bila mu'alamatu jazmihima as-sukun dan tanda jazamnya disini adalah sukun karena lam adalah salah satu salah satu dari adawat an-al-jazimah salah satu dari huruf yang bisa menjazamkan baik kemudian tanda yang kedua adalah al-hadaf menghapus kapan menghapus itu maudia al-hadaf dia kata maudia ni dua berarti menghapus itu di dua kondisi yang pertama di fi'il mudari al-mu'tal ya ini kondisi yang pertama dimana dia harus dihukumi majizum dengan hadaf dan yang kedua di fi'il fi'il yang marfu dengan subut atau dengan nama lain apa tadi sudah kita bahas ini di pertemuan sebelumnya yaitu al-af'al al-khomsa dengan kata lain adalah dalam kondisi fi'il tersebut berbentuk al-af'al al-khomsa jadi dalam dua kondisi ini kalau dia majizum fi'il ini maka dia harus majizum dengan al-hadaf menghapus menghapus apa kita lihat sekarang dan mulai dari pengertian mu'talil akhir yang dimaksud dengan fi'il mudori mu'talil akhir yang berakhiran dengan alif atau waw atau ya berakhiran alif contohnya yaksyah berakhiran alif yaksyah ini di alifnya namanya alif maksura awawin atau dia berakhiran dengan waw contohnya yakzu yakzu ya awya'in contohnya yar yermi atau berakhiran dengan ini lihat contoh-contoh semua ini tiga fi'il ini dinamakan fi'il mu'talil akhir yang ada huruf illah di akhirnya alif waw dan iya itu kan huruf illah ya ini namanya fi'il mu'talil akhir dan perlu kita ingatkan fi'il yang kita sedang bahas ini adalah fi'il mudori ya fi'il madi sama fi'il amr tidak mungkin kita hukumi dia majizum kenapa? karena dia termasuk almabni termasuk mobini dia dia gak ada istilahnya fi'il madi itu majizum misalkan da'a misalkan atau nawah nawah majizumun gak mungkin karena dia tidak tidak termasuk yang mu'rab jadi fi'il yang kita bahas ini adalah fi'il mudori semua ya taip contohnya misalkan kalau dalam kondisi majizum yaksyah ini kan belum kemasukan lam kalau kemasukan lam maka dia majizum dengan hazab hazab apa? hazab harfa'illah kita hapus huruf ilahnya yaksyah apa huruf ilahnya? alib maka alibnya yang dihapus yakzu huruf ilahnya waw berarti wawnya yang dihapus yermi yaknya berarti yaknya yang dihapus Ini kalau kemasukan lam Kata yaksya, kemasukan lam jadi lam yaksya Yagzu, kemasukan lam jadi lam yagzu Yermi, kemasukan lam, lam yermi Huruf ilahnya semua dihapus Hilangnya huruf ilah ini sebagai isyarat bahwasanya kata ini dalam kondisi majizum Taip Fahadil af'al majizum matun bilam Semua fiil-fiil ini majizum dengan lam Wa'alamatu jazmiha hasfu akhiriha Yaitu dengan menghapus huruf terakhirnya atau huruf ilahnya Fal mahzub min yaksya al-alif Dari kata yaksya dihapus alif Wa min yagzu dihapus waw Wa min yermi dihapus iya Itu kondisi yang pertama Fiil mudorek mu'talil akhir Dia majizum dengan menghapus huruf ilahnya Kalau alafal al-khamsah Atau alafal al-latirafu habithabatin nun Yaitu fiil yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina Waqat takut damat fi alamatin raf'i Wa fi alamatin nasbi Telah lewat di pembahasan tanda-tanda raf'a dan tanda-tanda nasab Bahwasannya fiil-fiil yang lima ini Tathbutu fi raf'i Nunnya ada di raf'a Ketika raf'a, nunnya ada Yaf'alani, ada nunnya Wa tuh'dafu fiil nasbi Ketika mansub, dia hapus nunnya Lan yaf'ala Lan taf'ala Lan yaf'alu Dihapus nunnya dalam kondisi nasab Sebagaimana sudah kita jelaskan Wa qadhalika fiil jazmi Begitu juga ketika jazam Sama dengan ketika nasab dihapus nunnya Contohnya Lam yakuma Asal katanya yakumani Kemasukan lam jadi yakuma Apa tandanya di sini? Hasfu Hasfunnun Walam takumu Asal katanya lam Asal katanya takumuna Kemasukan lam Nunnya dihapus Jadinya lam takumu Kemudian lam takumi Asal katanya takumina Nunnya dihapus Karena ada lam Fahadil af'al Majezu matun bilam Wa'ala matu jazmiha Hasfunnun iminha Tanda jazamnya adalah Dengan menghapus Menghapus nun Maka yang dimaksud dengan Al-Hazab disini Menghapus Itu ada dua Menghapus hurufillah Atau menghapus Nun Nun itu bukan hurufillah ya Jadi maka dikatakan Al-Hazab disini Jadi ada dua Al-Hazab itu Hazab Hurufillah Yaitu ketika fiil mudari Muntal lahir Dan Hazab An-nun Ketika fiilnya adalah Salah satu dari Al-Af'al Al-Khamsah Wa minhazfiha Fil jazmi Wa nasbi Qaluhu ta'ala Contohnya di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 24 Fa'in lam taf'alu Walan taf'alu Fa'in lam taf'alu Ada lam disini Taf'alu Asal katanya Taf'aluna Ya kemasukan lam Berarti taf'alu Majezum Dengan Dengan hasfu An-nun Kenapa? Karena taf'aluna Merupakan salah satu Dari Al-Asma Al-Khamsah Itu contoh untuk yang Yang majezum Lam taf'alu Kemudian Lan taf'alu Ini contoh untuk yang Yang mansub Karena lan itu Nasibah Kalau lam tadi Jazimah Lan nasibah Lan taf'alu Wasal katanya Taf'aluna Kemasukan lan Nunnya di Dihapus Ya Jadi hasfu Hasfunnun Jadi kalau kita Irop Irop lengkap Kita katakan Taf'alu Fi'lun mudari'un Majezumun Bilam Wa alamatu jazmihi Hasfunnun Limada? Li'annahu Minal asma'il Khamsah Lantaf'alu juga Kalau kita Irop Lantaf'alu Taf'alu kita katakan Taf'alu Fi'lun mudari'un Mansubun Bilan Wa alamatu Nasbihi Hasfunnun Li'annahu Minal asma'il Khamsah Ini penting kita tahu Ya Apa saja yang menjazamkan Dan apa saja yang Menasabkan Ya Harus tahu itu Lam Ini paling Paling familiar Yang untuk menjazamkan Dan bukan hanya lam Ada yang lain juga nanti Silahkan di Lihat ke kitab-kitab Nanti dirujuk Apa saja Saudari-saudari Dari lam Ya Begitu juga Lan Bukan lan doa Yang bisa memansubkan Ada yang lain juga Begitu Fahuzifat Minal awwal Minal awwal Liljazim Wahualam Maka Yang pertama Nunnya dihapus Penyebabnya apa Karena ada lam Lam itu namanya Jazim Yang menjazamkan Dan Taf'alu Yang kedua Nunnya dihapus Kenapa Karena Nasib Yaitu Lan Nah itu dia Pembahasan tentang Tanda-tanda Irop selesai kita Dari Apa namanya Tanda-tanda Tanda-tanda Irop yang empat Itu Nah jadi Sukun Itu dalam Satu kondisi Kemudian Hazaf itu Dalam dua Dua kondisi Nah selesai kita Dari empat tanda Tanda Rafa Sudah Ada berapa Nah kondisinya Apa saja Kemudian tanda Nasab Sudah Ada berapa Dan kondisinya Apa saja Kemudian tanda Khafat Sudah Tanda Terakhir ini Tanda Jazim Baru insya Allah Akan kita masuk Ke pembahasan tentang Al-Mu'robat Ya Tentang pembahasan Al-Mu'robat Ada kata-kata Yang dia Mu'rob Dengan huruf Ada juga yang Mu'rob Dengan Dengan harokat Itu akan kita lihat Pada kesempatan selanjutnya Insya Allah Wa'ala 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 Wassalamualaikum Wa'alaikum 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 Datuk Tentang pembahasan